Toilet Umum Cermin Dua Arah Guys, seorang wanita menemukan sesuatu yang benar-benar gak biasa di sebuah toilet umum. Wanita yang akrab dipanggil Tama Lirox yang merupakan seorang komedian ini terlihat sesuatu yang janggal pada toilet di sebuah klub malam di daerah Illinois, Amerika Serikat. Jadi awalnya ia curiga dengan sebuah pintu dengan cermin berukuran besar di depannya yang tepat berada di hadapan kloset. Karena penasaran, Tama Lirox kemudian coba membuka pintu itu yang ternyata di dalamnya adalah tempat penyimpanan keperluan pembersih toilet. Tapi ada yang aneh guys, saat masuk ke dalam ruangan itu, ia menemukan bahwa ternyata cermin yang berada pada pintu itu merupakan cermin dua arah. Sehingga jika dilihat dari dalam ruangan, penyimpanan bisa terlihat jelas langsung menghadap ke kloset. Kalau ini jelas parah banget ya guys. Video Temeli yang merekam penemuan tidak biasanya itu ia unggah di Youtube pribadinya dan bahkan sampai saat ini telah ditonton lebih dari 3 juta orang. Waduh, kok bisa ya guys ada cermin dua arah di situ? Hmm, dengan video ini kita harus lebih waspada lagi nih kalau menemukan hal-hal janggal seperti ini di toilet umum. Korek Api USB Mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati ya guys kalau menemukan korek api yang berada di toilet umum. Meski sekilas akan seperti barang kecil yang mungkin tertinggal oleh orang lain, tapi bisa aja seperti kejadian di Malaysia ini. Kalau hanya melihat dari tampak luarnya aja, tentunya kamu bakal mengira ini hanyalah sebuah korek api biasa. Dan ternyata korek api yang diletakkan di dalam kamar mandi itu adalah alat perekam yang jika dibuka di bagian atasnya merupakan sebuah flash sticks. Dilansir dari Tribun News, kejadian ini pertama kali diunggah oleh salah seorang pengguna akun Twitter dengan akun AdSofi Ahmad yang membagikan kisah istri dari temannya yang menemukan korek api itu. Bahkan setelah dibuka, ada rekaman wajah pelaku dalam file di USB tersebut guys. Huh, nyermin banget ya. Kamera Handphone Ada lagi nih guys, hal gak biasa yang disembunyikan di toilet umum yaitu sebuah kamera handphone. Panemun sebuah kamera handphone ini tepatnya di salah satu gerai Starbucks yang terletak di Lancaster, California. Kamera tersembunyi yang ditemukan oleh seorang anak berusia 5 tahun ini, pasti kamu gak bakalan nyangka deh tempat penempatannya. Lihat aja tuh guys, bener-bener gak terduga kan? Karena dalam kondisi merekam, handphone diletakkan di bawah wastafel. Jadi awalnya, dilansir dari fox4casey.com, anak tersebut merasa ada yang janggal di bawah wastafel kemudian mengatakan pada ibunya. Ibu dari anak itu pun melihat ke bawah wastafel dan menemukan sebuah ponsel yang ditopang dengan kertas tisu dan kamera itu mengarah pada toilet. Meski begitu tidak diketahui secara pasti kemana video tersebut akan dikirim atau sudah berapa lama kemungkinan ponsel itu telah merekam. Nah guys, sekarang udah tau kan hal-hal gak terduga yang disembunyikan di toilet umum? Dengan begitu kita harus lebih waspada dan hati-hati ya. Dan jangan lupa loh untuk like dan share video ini kalau kamu suka. Tomo arigato. Terima kasih, bye-bye.